Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan. Ringkasan Syarah Hadis. Arba'in An-Nawawi. Hadis 18. Setelah melakukan kesalahan disusul dengan kebaikan. Dari Abu Zarjudub bin Junadah dan Abu Abdirahman Mu'az bin Jabal Rodiyallahu Anhumah. Bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam pernah bersabda, bertakwalah. Kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, Iringilah kesalahanmu dengan kebaikan niscaya ia dapat menghapuskannya dan pergaulilah semua manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Ia berkata, Hadis ini Hasan. Dalam naskah lainnya dikatakan, Hadis ini Hasan Sohih. Status hadis dan takrijnya, Sahih, Hadis riwayat Ahmad 5 per 153, 158, 177, 236, Etir mitzi, nomor 1987, dan selainnya. Pelajaran yang terdapat dalam hadis. Takwa kepada Allah merupakan kewajiban setiap muslim dan dia merupakan asas diterimanya amal solih. Bersegera melakukan ketaatan setelah keburukan secara langsung, karena kebaikan akan menghapus keburukan. Bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak mulia. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan akhirat. Hal tersebut dapat menghilangkan dampak negatif pergaulan. Terima kasih telah menonton!